Hai semuanya, selamat datang kembali di channel youtubeku Vivi Veronica Hari ini aku ingin berbagi resep cemilan simple, mudah banget ya cara buatnya Tonton terus sampai selesai Langkah pertama, masukkan 30 sendok makan terigu atau setara dengan 300 gram Nah, jika sudah kita masukkan 30 sendok makan seperti ini Selanjutnya kita masukkan tepung bumbu kentaki serba guna ya Nah, bebas menggunakan merek apa aja, saya masukkan 100 gram Kemudian masukkan bawang putih bubuk sebanyak, 1 sendok makan Masukkan juga 1 sendok teh, soda kue Ini jangan di skip ya teman-teman, ini untuk perenyahnya Kemudian kita tambahkan garam sebanyak 1 sendok teh Setelah itu kita masukkan 1 bungkus penyedap rasa atau roiko ayam atau masako ayam bebas ya Yang penting 1 saset kecil Kemudian tambahkan 1 sendok teh micin agar lebih gurih Kalau nggak mau bisa di skip Nah, ini semua akan kita aduk-aduk hingga tercampur merata Jika sudah rata, kita ambil wadah kecil Kemudian masukkan 6 sendok makan ya Kemudian tambahkan air secara bertahap sampai kekentalan yang diinginkan Nah, saran saya sih agak kental ya Tapi sesuaikan lagi dengan budget masing-masing Semakin kental nanti hasilannya akan semakin keriting ya Jika sudah mencapai kekentalan yang diinginkan Sisikan terlebih dahulu Siapkan wadah bersih Kemudian pecahkan 3 butir telur ayam Kocok lepas Kemudian kita langsung siapkan catakan kue lumpur lubang 7 Masukkan secukupnya telurnya ya teman-teman Nah, bisa masukkan sedikit demi sedikit Atau sesuaikan dengan harga jual masing-masing Beri minyak secukupnya Jika sudah, langsung kita tuangkan ya Jangan lupa dibalikkan ya teman-teman Kita goreng atau kita masak sampai matang Jika sudah diangkat Lalu lanjut masak sampai selesai Nah, langkah selanjutnya Ini langsung aja dibalurkan ke tepung kering dulu Kemudian celupkan teka tepung basah Seperti ini Lalu sambil dicubit-cubit sedikit Dibuat keritingnya ya Nah, lakukan sampai selesai Ini dijamin tidak keras sama sekali Tidak alot, tidak bantet Tapi nanti hasilnya akan sangat renyah banget ya teman-teman Rasanya mirip-mirip kentaki gitu Dan ini unik banget ide jualannya Bentuknya juga sangat cantik ya Sampai jumpa 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati